hai oke lo guys dan kembali channel gua Oke kali ini gua bakal nge-sharing tentang game yang namanya tarisland tapi gua nge-sharing tentang gimana caranya ngebenerin bug yang auto-translate ya ini biasanya untuk player Indonesia ya untuk player Indonesia itu setiap ngechat di publik atau dimana aja itu chat kalian itu otomatis jadi bahasa Inggris gitu ya jadi agak aneh padahal kita tidak memakai Google Translate tapi tiba-tiba chat kita ke auto-translate jadi bahasa Inggris ya contoh kayak begini ya nah ini nih ke inggris ke bahasa Indo terus gua contohin gua ngechat begini tuh Indonesia noh kan jadinya aneh ya jadi nggak jelas gini gua ngechat aneh Oh aneh masih kadang get translate kadang enggak nah santan tuh terus tersebut not know kan nggak jelas banget ya jadi caranya itu gimana disini gua bakal ngasih tips ya untuk ngebenerin bug sekarang yang masih error bugnya itu berupa kayak transfer language itu masih ngebug gitu ya jadi yang untuk kalian yang memakai settingannya dari device handphone dan settingan bawahnya itu kan gen gen apa sih namanya region log maksudnya aku masih jadi pengen ngomong gender log sih region log jadinya misalnya kalian untuk player Indonesia otomatis bahasanya disini langsung otomatis ke bahasa Indonesia dan untuk rubang-rubangnya itu kita cuma bisa perlu masuk ke menu yang menu yang disini habis pencet menu yang pojok kanan yang kecil itu kita masuk ke setting nah di setting ini kita pilih ke pilihan ini yang gambarnya itu icon kayak joystick ya terus kita slide aja ke bawah sini ada fitur yang namanya itu ganti bahasa nah disini kalian cuman perlu merubah Hai bentar gue main di handphone ini tulisannya kecil banget ya kita ubah jadi bahasa Inggris gini ya konfirmasi jadi setelah dia itu ngubah jadi bahasa Inggris jadinya bugnya itu bisa di fix ya sudah bugnya itu jadi nggak rusak-rusak lagi jadi kalian mau ngecat ngecat apa enggak ke auto-translate lagi kayak sebelumnya ini untuk biar nyilangin penasaran kita coba login ulang aja ya nanti gua ketik lagi masih ke Translate apa enggak Oke kalau gitu langsung aja kita tes ya catnya bakal ke auto-translate dia apa enggak setelah kita ubah ke setting bahasa Indonesia oke masih masih ke Translate ya coba kita katakan gitu ya nah kan jadi jadi untuk memadarin bugnya itu cuman gitu aja ya dan semoga aja nih video bisa dilihat sama developernya untuk bug auto-translate nya itu ya untuk yang negara Indo terutama semoga cepat-cepat di fix soalnya untuk mainin game yang kayak begini itu misalnya kita nggak ngerti ya bahasa Inggris itu sangat-sangat sangat menyulitkan banget ya karena mekaniknya disini banyak banget dan sistem fiturnya juga banyak banget kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris yang ada tambah pusing gitu ya jadi gua harap video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang catnya masih ke auto-translate gitu dan ya udah segitu aja good luck and thanks for watching ila Terima kasih.